Mengisahkan tentang apa nih, Kak, di balik lagu Sang Perisau ini? Di single yang Sang Perisau ini tuh, ceritanya si cowoknya tuh udah kayak udah ngapain. Aku udah seneng. Berkarya sekaligus stress release juga ya, Kak, kalau kayak nulis lagu kayak gitu ya, Kak. Iya, aku sekarang, that's why, karena aku udah jalan sendiri, makanya karya yang aku keluarin, aku tulis sendiri, karena supaya lebih jujur aja sih sama diri sendiri. Kan kalau misalkan kita nyanyiin lagu yang kita ciptain sendiri, kan kita punya rasa membawakan lagu itu dan feel-nya itu kita lebih, pasti lebih enak lah menurut aku, lebih jujur. Oke, apa harapan nih buat lagu terbaru ini dan karya-karya Kak Glance ke depannya, albumnya juga nanti, apa, Kak? Harapan aku sih semoga karya aku nih bisa menempati telinga dan hati teman-teman yang mendengarkan, dan semoga ini juga menjadi, apa ya, awal karir yang bagus untuk aku menuju ke album aku dan semoga teman-teman yang kangen sama musik-musik tahun 90 dan 2000-an kayak jaman-jamannya Glenn Bradley awal-awal, terus kayak Rio Febrian, Marcel, itu bisa, kangennya bisa terobati lewat lagu-lagu yang bakal aku rilis. Karena tipe-tipe musik aku ya seputar itu, paling kalau di luar negeri kayak Nioh, Boyz II Men, Brian McKnight. Nah, pokoknya kalau yang kalian suka dengan tipe-tipe lagu seperti itu, dengerin single aku dan jangan lupa untuk di-follow semuanya, karena aku bakal ngeris lagu yang kayak-kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, ini sebelum kita closing nih, Kak, boleh nggak nyanyiin dong buat Tribuners? Oh, boleh-boleh. Sang Perisau. Boleh, boleh, boleh. Yang ini ya. Sudah cukup tak mau bertahan, berjuang pun percuma, kau pikir aku tahan, Diam tanpa alasan, putar semua cerita bahwa Aku jahat sang Perisau, kisah kasih kita Yang aku jaga sempurna Nah, nih Tribuners yang kesindir bisa langsung ya, dengerin dimana aja nih, Kak. Boleh banget buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin single terbaru Aku, Sang Perisau. Udah rilis di semua, di SP, platform musik kesayangan kalian ada di Juke, Spotify, Reso, Apple Music, Di TikTok juga soundnya udah ada, di Instagram, kalian juga boleh cek musik videonya udah ada di Youtube, Atau kalian pengen karaoke di tempat karaoke yang mana juga udah ada, Jadi, feel free untuk dengerin. Buat kalian yang lagi dalam toxic relationship, Dan lagi di fitnah sama pasangannya, Langsung dengerin Sang Perisau Langsung dengerin, atau dikirimin ya? Boleh, langsung dikirimin juga boleh, biar dia sadar Atau mungkin menyadarkan diri sendiri Oke, Kak Glenn, Samuel, thank you so much Udah mau digaguin sama dia di perjalanannya ya ini ya Terima kasih Kak Dea, sehat terus pokoknya, God bless you Amin, amin, sehat terus juga buat Kak Glenn, Dan juga nanti teman-temannya semua terus berkarya, Ditunggu ya nanti albumnya di 2024, Kak Yes, doain kalau gak ada halangan, bakal rilis di 2024 Amin, amin, oke, selamat meneruskan perjalanan Kak Glenn, terima kasih Thank you, terima kasih Bye-bye Bye Kak Dea, thank you Oke, tribuners itu tadi, obrolan Dea sama Glenn, Samuel Terkait single terbaru dia Pokoknya jangan lupa terus, nonton on cam every night, setiap harinya pokoknya Dan terima kasih buat tribuners yang udah nonton dari awal sampai akhir ini Bye-bye Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya